Hai dah lancap kemudian saklar di on kan mimpi-mimpi semilir anginnya dah di off-con Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pipas amin model apa model kembang bisa dicepetkan di dinding atau dicepetkan dimana saja ini kayak ini ya ini katanya mafri kita cek dulu ini stiker cek kemudian ini saklarnya saklar on dulu kemudian kita coba hambatan listriknya hambatan listriknya tidak bergerak ini kabelnya apa saklarnya apa sepuluhnya kita bongkar ini saja dulu Oh ternyata ini ya ini putus apakah cuma ini saja kita cek saklarnya on-off nya dulu apakah main apa tidak ini ya saklarnya main apa tidak ini ini disini ini disini tuh jarum bergerak saklar main tapi ini yang putus ini kabelnya disolder aja ini sabal bisa berfungsi tapi karena ini kabelnya putus satu jadi kipas tidak bisa berputar ini kita cek saja sebenarnya di kumparan ini kumparan ini bisa di cek langsung di saklarnya yaitu kabel kabelnya kan ada dua ini satu sini berarti yang satu lagi yang langsung di stiker ini kita pilih salah satu jika ini nyambung langsung ke spool berarti ini nanti dapat bergerak ini tidak yang sebelah sini yang sini yang sini yang tidak sekarang kita solder kabel yang ini kabel yang putus soldernya kita pilih salah satu jika ini kita pilih yang namun kita pilih kita kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih folderannya ada dua ini yang dari stiker kemudian kabel yang hitam ini yang menuju ke school sekarang ini kita coba misalkannya ini kan ada off ada on kita cek saja oke nolte ini sudah posisi on yang sini on yang sini off cek oke multi hambatannya langsung kalikan satu ke nah sudah nyambung langsung kita coba ini tidak usah dibutuh dulu kita coba ini nanti nutupnya saja langsung ke stop kontak oh ternyata ini ini nyaruk ini ya berarti ini dikurang berdiri lagi udah ini coba sudah dapat berputar wow semilir anginnya udah berarti tadi cuma putus atau tidak nyambung karena soldera nya lepas supaya terlihat baru lagi ini kita bersihkan kita tutup ini dulu nih kabelnya supaya aman ini ini coba kita putar saja biar nyangkol atau dikasih dikasih tali krek ini yang keluar maupun yang masuk itu kebel ini dikasih tali kabel ini dikasih tali krek supaya nanti ini tidak lepas ketika ditarik-tarik begini jadi ada ini yang mengaitkan ini nanti menjadi kuat tidak tertarik-tarik sehingga lepas lagi kemudian ditutup mana tutupnya tadi kemudian skrupnya dipasang kemudian dikasih tali kabelnya kuat ini kita coba kita coba lagi di on-kan di off-kan dulu mancapkan jack nya kemudian saya kelaran nya kalau kesini off kesini on mati mati kalau dinget on-kan udah hidup sekarang dikuas-kuas aja membersihkan tabunya dan lumayan bersih kita coba sekali lagi dan sudah jadi sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih